Pemirsa Menteri SDM Ignatius Jonan mengapresiasi upaya PT. PLN Persero dalam memberikan pelayanan kelistrikan. Hal tersebut disampaikan Jonan di sela-sela peresmian Tiga Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi di wilayah Aceh. Pembangunan Tiga Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi di wilayah Aceh ini diyakini akan mendukung program pemerintah dalam kelistrikan yang terkoneksi di Sumatera. Selain dapat meningkatkan kapasitas penyediaan listrik untuk Provinsi Aceh, beroperasinya Tiga Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi ini juga berpotensi pada penghematan perusahaan sebesar Rp265,5 miliar per tahun. Jonan optimis, jika jaringan kelistrikan terkoneksi di seluruh wilayah Sumatera, mulai dari Sabang sampai dengan Bandar Lampung, maka layanan listrik di seluruh Sumatera akan sama dengan di Pulau Jawa. Keberadaan Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Sumatera. Kalau itu sudah ada, tentunya nanti layanan listrik di seluruh Sumatera akan sama seperti di Pulau Jawa. Jadi ini arah Bapak Presiden, ini harus dikerjakan supaya pertumbuhan ekonomi di Sumatera itu bisa... Terima kasih.